Kalau gue inget-inget, gue tuh punya banyak kebiasaan buruk. Yang pertama tuh, kalau di kantin, ngopi tuh gue suka lama, hampir lupa waktu. Eh, ayo-ayo, gue telponin dari tadi, agar dengar angkat. Rapat! Lah, bukan jam 1. Lu lihat jam berapa sekarang? Lah, jam 2! 4 uang boleh ya? Yang kedua, gue suka banget nunda-nunda kerjaan. Rom, ayo, Rom. Udah-udah siap semua itu. Yalah, santai dulu nggak sih? Buru-buru amat. Bagai juga yang pasti pada ngaret. Kalau bisa ditunda, ngapain diburu-buruin? Yang ketiga, gue suka banget telat. Ya, jam segini baru dateng. Sorry, sorry. Tadi motor abang ojeknya mogok. Jadi gue waktu benerin deh. Yang artinya juga tuh motif. Ya justru itu makanya lama. Nah, alasan mulu lu ah. Tapi itu dulu. Sampai akhirnya gue sadar, kalau perilaku-perilaku buruk itu merupakan tindakan koruptif kecil yang akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Makanya, yuk kawan lau, kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk untuk memerangi perilaku koruptif dari diri sendiri. Mari, biasakan yang benar. Jangan benarkan yang salah. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.